Oh dibuka, dibuka deh, dibuka, 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 enggak, enggak dibuka, ya ditutup, pelan-pelan, jalan-jalan kita membantu dia untuk kabur nih, yuk, iya pak, maaf, boleh pak, foto-foto, ini alumni nih, alumni, mantap, Bukan Luri, sekolah aja, selamat datang di, Suka Bumi, Tangan saya kecepit, Ya, kita sudah berada di Suka Bumi, dan tepatnya di SD-nya Harwin, iya betul, ini ada dulu SD-nya Harwin ya, iya, 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 ini sekat saya, Eh, lapar, Ulan, kenapa? Laper, mik, belum sarapan, Anda lapar dan belum sarapan? Iya, gak kuat buat syuting, Sudah saya duluan, Waduh, Kenapa? Saya butuh sarapan, Kita akan makan sesuatu yang... Kalau orang Suka Bumi, Sarapannya apa? Bubur, pak, Eh, soal standart, eh, Disini buburnya beda, Bedanya apa? Nasinya beras Suka Bumi, Disini bubur ayamnya pemda, Sepertinya disubsidi oleh pemerintah Oh, gitu? Jadi, mungkin yang normalis 10 ribu nih, Yang normalis 10 ribu, 2.500 lah, Karena disubsidi 7.500-nya gitu lah Iya, boleh lah Karena banyak pengennya sudah tadi selesai temen yang makan Iya, boleh lah, langsung kita coba saja Langsung kita coba ya Masa di kolon dari kuih? Iya, X-Grek kuih! Jadi, So? Kita sebenarnya berada di bumur ayam, Pemda, depan ya? BLK, Pemda? BLK ini singkatan apa? BLK singkatan apa? Belakang! Gitu ya, nanya! Sepertinya menarik sih! Masuk saja kita pesan, kalau ya? Boleh lah Jadi, Well, Kita sudah selesai memesan ya? Sudah Saya suruh mulai mencuci pikacangnya Laper, Pak Laper banget, Pak Secara visual menarik sekali ini Penyebab, Pak, ada hatinya ya? Iya Curang ya? Tinggal satu, Pak Tapi ada pepes, disini ada pepes usus Oh iya, spesialnya disini adalah Kata awing nih, kata warlock Warlock ya? Ini ada pepes usus Sama risol Ya ini yang ngebedain bubur ayamnya Ayamnya tuh dipotong dadu Terus, lo bisa tambah toppingan Biasanya pakai sate ya? Nah ini, pakai hatinya langsung dipotongin A-A-nya Nah, kalau saya makan bubur, biasanya diaduk Kalau Mbak Rej, timur tidak diaduk ya? Iya, saya kan anaknya estetik banget nih Sayang gitu ya? Sayang Bagus diaduk-aduk Kasian loh, masnya tuh, garnishing-nya bagus Apa? Seger mata saya abis ngeliat ini, abis makan ini Kenapa tuh? Menambah energi Wah, energi di Sukabumi Wah Lagi-lagi lembut ya Kenapa? Review-review Jadi ini buburnya, ini Enak, Bok Yang kalau di Sukabumi kan Yang terkenalkan bubur bunut ya? Nama Odeon Tapi, ini nih Kita tidak mau mainstream Saya percaya sama warlock-warlock Saya percaya sama keadipan lokal Jauh, kita tanya sama warlock Katanya disini lebih Potentik Dan karena ini atas nama Pemda Kemudian ta daerah Jadi paling suka bumi Paling suka bumi banget Kalau buburnya sebenarnya buburnya kayak biasa Biasa Bukunya rasanya plain aja Gurih dikit Tapi yang bener-bener kebedaan itu si usus sama si ayam kotak-kotak ini nih Ayam itu nggak keras, Ri Kalau lo pesen kesini kan gue dapat yang hati Lo pesen pake hatinya juga Sambah cambah usus Wah, ini sarapan lo bermakna Cambah usus? Cambah usus Oh, cambah usus Terus kalau gue emang tadi gue nggak pake kerupuknya Jadi gue kerupuknya gue ganti pake kroket Wih Udah besar Gue sangat suka sama ayam dan si ususnya ini Terus yang tadi abangnya bilang kroket lah itu mah Di cowok biasa Ya kayak mirip Ya beda daerah beda nama lah Iya beda nama Ini Rp14.000 ya Harganya Kroketnya tadi Rp1.000 Rp1.000 PPSnya Rp5.000 PPSnya Rp5.000 Kalau secara keseluruhan ya ini 8 Buat sarapan oke banget Saya juga 8 Ini mah ini enak Ini sejujurnya enak Ya terbaik lah ini Untuk sarapan ini salah satu pilihan yang tepat Kalau mau dateng juga harus pagi Ya kalau malem bukan sarapan namanya Enggak Ri Kalau siangan dikit abis Tadi aja udah mulai abis Iya bener Wajib Bu buruk pemda Belakang pemda Depan SDN Dewi Sartika CBM Bilang aja temennya Awing SDNnya Harwin yang mana ya Tau semua Sesuka bumi Arwin sama kuali kota Jadi abis ini kita sirat dulu Betul Ini nurunin yang Kita kan menuju destinasi tempat Satunya lagi pak Sambil jalan-jalan juga Di siang mungkin kita cari yang Khas suka bumi juga Apa tuh? Tapi lebih berat dari ini Wah apa tuh? Ini kan baru pemanasan nih Pemanasan? Udah panas banget nih Panas Anget kan? Udah panas Sekalian nanti kita muter-muter keliling kota lah Pas jadi di Kulinarikui Ya XG Kuing Kulinarikui Jadi 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 So Udah laper lagi ya Iya silau tapi ini Maka mata saya kerenyep-kerenyep Sudah pukul berapa nih? Pukul 12 pas Pas makan siang Iyalah Kita baru nyobain sarapan doang kan Makan siangnya belum nih Ri Makan siangnya belum Nanti belum lagi nyari ole-oleh Ntar malem nongkrong sama bocah-boca Nyari penonton Yoi Yang tidak seberapa itu Iya yang Jumlahnya Mari kita langsung saja coba ke Bang Ece Masih dikulinarikui Ya XG Kui Jadi masih ada berada di depan Iya depan warungnya Bang Ece Depan gerobaknya Bang Ece Dengan Filosofi yang sangat mantap Iya Enak beritahu teman Enggak enak beritahu kami Betul kata Harwin disini enak Oh iya Jadi dia menginfokkan kepada kita temannya Oh iya Kalau tidak enak kita beritahu Bang ya Oh iya Bahwa Harwin berbohong Oh ini beneran namanya Mang Ece nih Mang Disini ada apaan aja Mang? Nih Nomornya Oh mantap Ada nih Bacakan Yang enak apaan Mang? Yang rekomen Kalau yang diburu Pak Ece ini Mie soto mie, mie kocok, soto nasi Tiga Tiga Yaudah tiga tiganya Yang diburu Sama lo mie ya? Lok mie Yaudah Lok mie-nya pokoknya ada satu Sama mie satu ya? Ya Sama mie kocok satu? Ya mantap Emang standar di warung-warung sudah pasti dikasih teh hangat ya? Untuk menunggu Wih Sudah sampai Sudah Ada apa yang enak? Oh gak sabar Belum syuting loh Tangan Udah ya? Udah! Udah! Eh, mikeng. Sabar, 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 iya Allah muncrakan. Udah bilang sabar. Sayanglah satu detik lah pingsan lah boleh. Iya, tapi muncrak ke saya ini. Oh iya, maaf, maaf. Kita pesan sotomi, lomi, lomi, dan mie kocok. Tiga-tiga nyenak. Mie-nya sama sih sebenernya. Cuman beda bumbu aja. Beda kuah, kuah. Sama toppingnya beda ya? Toppingnya beda gak sih? Beda-beda, toppingnya beda. Yang gua ada babatnya. Gua ada babat ada paru. Oh, lu ada babat ada paru. Gua juga ada sih, gua parunya. Tapi lu lebih aneh deh kayaknya. Lu lebih beragam. Kalo yang lomi ini. Ada bawangnya juga nih, ada bawangnya. Ini apa, sagu. Kental gitu, airnya. Kalo yang punya gua ini apa namanya? Ini sotomi nya gua. Al asin. Terus gurih. Ladanya berasa banget. Ladanya parah. Kalo si mie kocoknya tuh gurih, rasanya asem. Seger lah kalo dimakan siang-siang. Eh, seger. Seger bener. Seger adalah kata yang paling cepat untuk menggambarkan makanannya. Kalo yang lomi kental ini. Kesukaan kameramen kita. Tadi dia baru mencoba secucip saja. Udah geleng-geleng. Udah geleng-geleng. Nostalgia katanya. Oh iya, mantap. Cuman itu identik manis kalo di mulut gua. Iya. Jadi penyuka asin bisa coba sotomi. Juga gurih. Buat yang asem-asem nih, seger-seger. Bisa mie kocok. Buat yang suka manis-manis nih. Kalo mie. Harga dan rating kita harus kasih. Harganya? Mie kocok 20 ribu. Sama semua? Sotomi 20 ribu. Sama semua ya? Sama semua. Kecuali pake nasi. 20 ribu sih. Murah menurut gua. Ini ada babatnya. Ada babatnya sih. Ada babat, ada parunya murah. Babat sih. Babat dan paru iya. Ada parunya juga tuh. Di warung padang paru mahal loh. Bisa 12 ribu sendiri. Iya. Belum amanasi. Ini murah menurut gua. Jangan rekomen lah. Harganya 20 ribu. Gua kasih rating ini 8,5. Gua kasih 8,5 juga. Duh kalo aku suka bumi. Rajuk ke Manggisnya yang di Odeon ya? Kalo lapar. Ada dua cabang katanya? Tiga. Punya anaknya dua. Punya anaknya dua. Punya anaknya dua. Tapi aslinya sini. Saya akan mencoba jadi anaknya nanti. Supaya dikasih cabang ketiga. Setelah ini masih ada. Kita mau cari oleh-oleh kali ya? Oleh-oleh. Biar ada buah tangan gitu. Cabut ya. Humpung tidak ada bapaknya ya. Tidak usah bayar. Tidak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukan kakak tua ini. Bukan. Jadi. Kita sudah ada di penangkaran burung. Iya. Kita berubah profesi ya pak. Ini burung apa? Lovebird kayaknya. Lovebird bukan yang ada dua. Baru love-nya doang. Eh bird-nya doang. Love-nya nggak ada. Pas sekarang tidak ada. Ini apa ini? Kayaknya jalap ijo deh. Bunyinya gimana bunyinya? Cuca ijo ya. Bisa papa ya? Saya pelatih burung. Oh iya iya iya. Saya pelatih burung. Ngapain kita ditempat? Ini murid saya yang paling pintar. Oh gitu kenapa tuh dia? Namanya John. John? Ah diem. Saya mau syuting John ya. Bapak saya sudah diem. Iya iya iya. Ya selamat datang masih di Sukabumi. Dan kalau kita datang ke daerah-daerah itu tidak afdol rasanya kalau tidak mencoba oleh-oleh khas. Betul. Salah satu di Sukabumi ini ada mochi. Mending bapak masuk sekarang ambil mochi satu bawa keluar kita review disini. Gitu ya? Iya. Semangat. Oke pak. Yang.. 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 Saya sudah beli dua pak. Ini apa nih? Yang ini yang 18 rasanya campuran. Yang ini yang original. Ini original nih. Oh terlihat memang. Tempatnya sangat otentik. Yang ini yang suji pandan. Oh beda-beda. Oh beda-beda. Yang ini sama nih suji pandan. Oh semua kacang. Cuman kacang strawberry. Oh iya. John.. Jadi.. So.. Well, ini yang 12 rasa. Berapa rasa? 18. 18. Wah, isinya 18, rasa beda-beda semua. Katanya beda-beda. Goks. Nih, 18 rasa. Ada 18 isi, 18 beda-beda. Buat yang suka nyobain. Suka nyobain. Yang belum tahu rasanya. Tidak mencoba cabang asranya ya, rasa tidak buka cabang. Ya, coba yang hijau deh, biar warna-warni. Strawberry ya. Mari kita cicipi. Wanginya sih wangi mochi. Bismillahirrahmanirrahim. Aromanya doang yang beda. Garamnya sangat pacar. Yang original salah. Ini yang isi 18 rasa. Wih. Warnanya beda-beda ya. Menarik ya. Ada pomaltin. Kayak oreo. Ini kita buat game. Gamenya apa? Yang menang kanan. Yang menang milih. Yang menang milih. Gila ya. Gila ya. Oreo ya. Ini onde-onde ya. Original. Oreo. Onde-onde ya gue dapat. Ini coba yang ini. Sudahlah. Kita review. Kalau dari rasa, gue jujur lebih suka yang original. Ya. Kayak sensasi mochinya juga dapat. Ya kalau emang ini. Yang rasanya original. Ya cuman kacang doang. Cuman beda wanginya doang. Wanginya. Aromanya. Kalau yang ini isiannya beda-beda. Tadi gue dapet yang coklat. Lu dapet yang empat oreo. Oreo. Terus tadi gue ada yang wijen. Wondek yang onde-onde. Ya sudah lah. Langsung dikasih score saja sama harganya. Skor ya kalau harga. Gue kalau untuk yang original. Gue kasih score. Ini. Buat oleh-oleh. Recommend sih. Gue kasih score 7,5. Ya saya kasih score 7 lah. Kalau yang ini. Gue agak. Ya aneh aja sih rasanya. Lembut. Si itunya lembut tapi. Ya udah biasanya gue kasih. Ya bukan marketnya bukan kita. Iya 6 lah ini 6. Ya saya lah. Ya 6 juga lah. Untung harga nih pak ya. Oh iya. Mochi original keranjang nih. 52 ribu. Dapet? 5. Isinya berapa sih satu gini. Bisa 8 apa sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Dapet 40 biji kira-kira. 50 ribu. Iya. Lumayan murah lah ya. Murah. Yang mochi special kombinasi. 55 ribu. Dapet 18 ribu. Dapet 18 ribu. Dapet 18 ribu. Wah mahal ya. Mending yang ini. Mending yang ini memang. Joss memang. Yang original itu tidak pernah bohong. Eh ini bukan nih tadi buat oleh-oleh. Aduh. Yaudah lah buat di mawil lah ya makannya. Boleh lah. Kalau kita habis ini mau makan malem ya kan. Nanti malem kita mau cari makan yang. Udah kenyang kalau nyari makan lagi. Gue pengen ini sih pak. Disart aja lah. Eh kita mau ketemu pak. Wah sama fans kita pak. Wah lah fans. Penonton. Penonton. Eh penonton kita. Kita akan bertemu. Aduh. John. Hei John. John. Nah udah diem. Kita akan bertemu sama penonton kita ya. Laki cewek. Sakit tapi. Paling saya berharap di Sukabumi ketemu cewek. Sukabumi tuh mojang-mojang juga loh. Ternyata market kita belum sampai. Iya bener. Baik. Kita. Sama-sama nanti malam ya. Malam. Kita temui si sobat. Si seneng kita satu itu. Masih di kuliner kuih. Ya XG kuih. Itu udah gak الا. Jadi kita sudah sampai di depan rumah makan nih. Anak minok. Tapi kita tidak kesini. Kita tidak. Karena kita nyari yang enggak tangat. Yang sebelahnya. Kala ini panas ini. Ini tidak panas dulu. Pangdes. Panas. Tanggit perut. Hahaha. Penonton kita sudah menunggu belum? Sudah. Langsung coba di Sapa dulu. Kita panggil kali. Iya. Iksan! Iksan! Ini dia anak satu ini ya. Siapa namanya? Iksan. Iksan ya? Coba dikasih mic-nya. Kasih mic dulu nih. Lu kuliah atau? Kuliah. Kuliah. Kuliah di mana? Di kuliah. BSI aja. Oh di BSI? Serius? Serius. Jadi kenapa lu kasih kita referensi Bandros? Soalnya ini khas banget dari Sukabuni. Udah dari tahun 60. Lu asli Sukabuni? Asli Sukabuni. Ya bolehlah. Sama-sama saja. Diterap. Diterapkan? Diterapkan. Ya sudah hadir di hadapan kita semua. Ada Bandros coklat, Bandros original, Bandros coklat keju. Minumannya apa nih? Susu telur. Susu telur, bandrek sama susu. Eh susu punya lu nih. Dia punya kameramen biar segar, biar kuat. Jadi langsung dicoba saja. Coba ya. Ini ada cara makan khususnya gak? Siapa tau dicelup gitu. Iya. Tadi niatanya mau dicelup sih. Tapi coba aja dicelup. Coba tau ya enak. Tadi. So. Well. Langsung di review saja. Betul pak. Tapi biarkan Iksan. Iksan. Iksan apa Iksan? Lu punya nama gaul gak? Kalau panggilan Iksan. Wah put. Semua yang namanya Iksan, panggilannya Iksan. Hmm yang enak sih. Yang original gitu kan. Apalagi kalau dicelupin susu. Jadi tambah manis. Itu tipsnya ya. Enak. Tambah manis. Kalau yang coklat tadi dicelupin ke susu itu jadi hambar. Jadi kurang manis gitu. Wah bisa gitu ya? Tau. Tapi kayaknya enak yang keju sih. Tadi yang original dioleisin keju. Lebih enak. Kayaknya ditambah keju. Gua nyobain. Terus ini tuh mirip banget sama pancong. Tapi mateng. Mirbat pancong tapi mateng. Terus kayak. Yang bedanya cuma kelapanya dia gede-gede. Pancong aja. Ya kayak. Ya beda nama aja sebenernya. Istilahnya. Cuman mungkin karena tempat nongkrongnya asik. Asik. Pinggir jalan. Ya kan sama temen-temen. Ganti macet. Ale balapak. Sudah datang lagi. Telur setengah mateng ya. Kita belum puas dengan bahan ros-bahan ros ini. Ditambah dengan telur setengah mateng. Kita coba langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ini enak. Segar banget. Wah the best ini. Wah terbaik sih ini. Nah ini nih sebenernya nih. Di bahan ros ini tuh. Gua cocok ini nih. Ini yang paling cocok ini. Ini yang paling cocok. Apa ini bahan regimen? Enggak. Telur setengah mateng. Gereng. Pengen nambah 5 atau kejerawatan. Hahaha. Kita kasih harga dan skor. Original 11 ribu. Coklat keju 18. Coklat 12. 12 ribu. Susu telur 9 ribu. Susu telur 9 ribu. Bandrek 6 ribu. Oh bandrek 6 ribu. Susu 6 ribu. Telur setengah mateng? Saya belum nanya. Kayaknya 6 ribuan. Gak mungkin lah. Kayaknya 4 ribuan atau 6 ribu. Telurnya bukan lebih mahal ya telur ayam kampung. Oh susu telurnya 9 ribu. Oh iya bener. Pasah. Telurnya doang 9 ribu. Eh nanti ditani lah. Ya mantap lah ya. Ya. Skor. Yang ini. 6,5 ribu. 6,5 ribu. Yang coklat. 7 ribu. Pelit juga ini orangnya. Yang keju. 8 ribu. Kejunya enak. Boleh. Kejunya enak. Kalau saya ya. Susu telurnya. Ya. 6 ribu lah. Tandar. Saya pikir ada yang khasnya gitu. Kalau keseluruhan si ini. Pancongnya. Eh pancong. Bandrosnya. Ini karena kita udah pernah makan gitu. Dan ini pancong ya. Saya kasih 6,5 ribu lah. Tapi ini ya. 8 ribu. Wah ini. Ini dia. Ini dia. Ini 8 ribu. Ini 1 ribu kurang ini. Kurang ini 1 ribu. Minimal 3 ribu pak. Setuju saya. Ya. 5 ribu. 5 ribu. 8 ribu. Telur setengah matangnya sih ini sangat rekomen ya. Sangat rekomen. Karena. Kan telur setengah matang kan sebenernya kan di burjo-burjo banyak tuh. Di tempat warmindo gitu-gitu banyak. Tapi biasanya tergantung telur supply dari mana. Biasanya kalau telurnya bagus enak. Buri. Ya telurnya bagus nih. Telurnya bagus. Ya sudah lah ya. Ya sudah lah. Kita usir saja orang ini. Kita masih lanjut. Karena kita masih ada kota-kota berikutnya. Beritul sekali. Ya wis lah. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Masih di kota mana selanjutnya. Garut. 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 Dodol dong. Dodol Garut. Mojang. Domba pak. Domba lah. Domba lah. Jaket kulit. Makan mulu bosan siapa tau. Siapa tau mau beli jaket. Kulit saya itu lebih jelek nih. Garut. Jadi. Kulineri kuy. YXG kuy. Kurang semangat. Lagi dong. Semangat dong. YXG kuy. Kurang semangat. Kasih dia ya. Kita yang nyautin. Closing. Kulineri kuy. Kulineri kuy. Aduh. Semangat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Masih di kulineri kuy. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Di kota-kota berikutnya. Gue Iksandram Danis. Kulineri kuy. CXG kuy. Ya bisa lah dia gantiin lu. Dari tampang sudah lebih menjual. Lu kan sekarang gemuk nih. Jangan. Oh jangan. Saya akan diet. Oh iya iya iya.